Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak semua masih tetap semangat untuk belajar balagoh insyaallah ya tetap semangat dan semuanya sehat insyaallah oke kemarin kita sudah membahas istiarah mengulang sebetulnya ya ini sudah dipelajari kelas 8 kita beranjak ke matahari selanjutnya sebelum itu ibu review kembali dari mulai majas untuk mengingatkan ya bahwa majas itu ada dua ada majas lugowi ada majas akli majas lugowi ada dua ada mufrod ada murokab majas lugowi mufrod terbagi lagi kepada dua istiarah majas mursal istiarah dibagi lagi pada tiga sudut pandang dilihat dari dua toro dibagi dua ini gak cukup ya bornya kalau dibagi dua lagi ini apa tasriyah yang satu lagi makmiyah dilihat dari lafad musta'ar dibagi dua asliyah taba'iyyah dilihat dari penyebutan mala'im atau ciri khas ada tiga satu mujarodah muroshahah mutolakoh sudah beres ya kemarin sekarang beranjak ke majas mursal kalau istiarah ma majas lugowi mufrod yang alakohnya perumpamaan perumpamaan ya perumpamaan jadi kan istiarah itu diambil kata istiarah yastairu peminjaman ya peminjaman lafad perumpamaan kalau majas mursal sebaliknya ya bukan perumpamaan majas lugowi mufrod yang alakohnya goerul musyabah bukan perumpamaan nah ini ada tujuh eh satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan maaf ada delapan eh yang punya buku paketnya bisa dibuka halaman empat dua ya halaman empat dua satu as sababiah sababiah itu disebutkan lapad sebab yang dimaksud akibat bentar di sababiah itu disebutkan lapad sebab yang dimaksud akibat contoh dalam buku proatil gonamul goisa kambing memakan hujan ada gitu kambing makan hujan yang dimakan kambing apa biasanya rumput betul tapi kenapa kambing makan hujan maksudnya mah rumput tapi disebutkan sebabnya hujan itu penyebab tumbuhnya tumbuhnya rumput jadi kalimatnya kambing makan hujan padahal yang dimaksud hujan disana adalah rumput hujan adalah sebab rumput adalah akibat yang kedua musababiah musababiah kebaliknya disebutkan lapad akibat yang dimaksud sebab saya ulangi disebutkan lapad akibat yang dimaksud sebab dalam contoh di buku itu ada di surat gofir ayat 13 dan Allah menurunkan bagi kamu dari langit bagi kamu rizki dan Allah menurunkan bagi kamu dari langit rizki yang turun dari langit apa langsung uang beras pakaian tidak tapi yang turun dari langit adalah hujan dan hujan itulah yang menyebabkan adanya rezeki tumbuhlah bahan pangan tumbuh-tumbuhan tanaman sawah kebun yang menyuburkan yang menghasilkan uang jadi disebutkan ini sebaliknya disebutkan lapad akibat yang dimaksud sebab bisa dipahami ya sahababia musababia sekarang beranjak yang ketiga juzia juzia diambil dari kata juzun sebagian berarti diucapkan sebagian yang dimaksud keseluruhan contoh di ayat Quran di buku balagohnya fatah hariru rokobati mu'minatin maka bebaskanlah rokobah leher leher mu'minah hamba sahaya yang mu'min itu arti asalnya tapi di Quran sudah tidak diartikan lagi leher ya maka bebaskanlah hamba sahaya yang mu'min lehernya saja tidak tapi semuanya kalau dalam ucapan sehari-hari misalkan dalam bahasa Indonesia ya kita sering mendengar aku sudah lama tidak melihat batang hidungnya aku sudah lama tidak melihat batang hidungnya hidungnya saja yang tidak kelihatan bukan tapi maksudnya aku sudah lama tidak melihat dia dia secara fisik semua tapi disebutnya hidungnya saja itu adalah contoh juzia yang keempat kuliah sebaliknya disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian saya ulangi disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah disana contohnya ya jaluna asabi'akum fi adhanihim mereka memasukkan asabi'a yang namanya asabi'a itu ibahamun sababatun wusto bin sirun hinsirun semua jari-jari ya asabi'a mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka kalau diartikan secara lafdiah berarti semuanya masuk ke telinga padahal yang dimaksud ae'ana milahum yaitu jari telunjuknya saja mereka memasukkan jari-jari mereka tidak semua jari tapi yang dimaksud hanya satu jari saja bisa dipahami ya atau kita sering ya misalkan nih Uge mau pakai was aduh tangan aku ketujuh jarum tangan yang mana semuanya tidak tapi paling yang ketujuh apa tunjuk atau jempol tapi bilangnya tangan aku tertusuk jarum itu adalah contoh kuliah yang kelima mahaliyah mahaliyah itu disebutkan tempat yang dimaksud akibat ulangi mahaliyah disebutkan tempat yang dimaksud akibat contoh disini di surat Yusuf ayat 82 was alil koryatal lati kunna fiha dan tanyakanlah kepada kampung yang kita pernah tinggal disana tanyakanlah kepada kampung tanyakanlah kepada kampung yang kita pernah tinggal disana emang kampung bisa ditanya hei kampung apa yang terjadi kemarin tidak bisa tapi yang ditanyanya siapa adalah ah lah penduduknya contoh lah contoh misalkan kamu mau nyari guru pelajaran balago hari ini kamu 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 nanya kamu nanya ke ustad 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 dimaksud dimaksud isi kalau hal disebut isi di maksud tempat jangan tertukar dimaksud isi disebut isi dimaksud tempat kalau ini disebut tempat dimaksud isi disini contohnya maka di dalam rahmat Allah lah maka di dalam kasih sayang Allah lah mereka kekal di dalamnya kasih sayang Allah itu adalah isi dari sebuah tempat yaitu apa al jannah maksudnya begini maka fafil jannah maka di dalam surga lah mereka kekal di dalamnya tapi tidak disebutkan nama tempatnya yang disebutkan adalah isi dari surga tersebut yaitu rahmat Allah atau bisa kita buat contoh kalau ini surga kita neraka maka di dalam api yang membaraklah orang-orang kapir tinggal di sana selama-lamanya itu adalah termasuk contoh haliyah yang dimaksud api membara adalah neraka paham ya dua lagi iotiba rumah kana itu disebutkan keadaan sebelumnya tapi yang dimaksud sesudahnya disebutkan keadaan sebelumnya yang dimaksud sesudahnya contoh disini wa'atul yatama am walahum wa'atul yatama am walahum dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka anak-anak yatim itu disebutkan keadaan sebelumnya padahal di dalam aturan islam ketika ada anak yatim yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya kemudian dia ditinggal pula harta harta itu harus di alihkan di kelola oleh walinya maka kapan harus diserahkan harta itu masa anak kecil disuruh mengurus harta yaitu ay al-baligina ketika anak yatim itu sudah balik dewasa jadi maksudnya begini wa'atul baligina amwalahum dan berikanlah harta anak yatim berikanlah harta mereka kepada mereka ketika sudah dewasa tapi kata dewasanya tidak disebutkan dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka disebutkan keadaan sebelumnya yang terakhir disebutkan sesudahnya yang dimaksud sebelumnya aduh mudun ke nulis ini kebalikannya saya ulangi disebutkan keadaan sesudahnya yang dimaksud sebelumnya contohnya disini firman Allah surat Yusuf ayat 36 ini aroni aksiru khomron aksiru khomron ini aroni sesungguhnya aku bermimpi aksiru khomron memeras khomer khomer itu sudah jadi atau bahan jadi bahan khomer itu barang yang sudah jadi yang berasal dari anggur jadi asalnya begini ini aroni aksiru inaban sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur tapi disebutkan keadaan sesudahnya aku bermimpi memeras khomer padahal yang dimaksud anggur atau kalimat sederhana sekali yang sering kita dengar dalam kehidupan setiap hari contoh ibu saya senang menjahit baju ibu saya senang menjahit baju sepintas seperti bukan contoh majas mursal ibu saya senang menjahit baju kalau yang dijahit itu apa sebetulnya baju apa kain kain bajunya kan jadi jadi harusnya ibu saya senang menjahit kain yang kemudian menjadi baju tapi kadang tidak disebutkan ibu saya senang menjahit baju bu pengaputkan acuknya kan acan jadi harusnya bu pengaputkan kain tapi sudah mabhum semua itu sebetulnya tanpa sadar itu adalah contoh iotibaru mayakunu demikian ada delapan majas mursal maaf curat-curat karena begini cara menerangkannya ada delapan sababiyah musababiyah juziyah kuliah mahaliyah haliyah iotibaru makana iotibaru makyakunu mudah-mudahan bisa dipahami oleh ananda semua kalau tidak ada kalau ada yang belum paham masih pusing boleh ditanyakan boleh dijapri ke ibu mudah-mudahan tidak puas supaya antum semua terus menggali mengeksplor membaca lagi buku-buku balagoh sekian dari ibu mudah-mudahan cukup kalau ada pertanyaan nanti bisa menyusul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati